Intro Baik lagi kita di Battle of Kauin Seru ya, seru banget tadi Kang Soleh udah berbagi tadi bagaimana resolusi 2013 dia Sangat-sangat mulia ya, resolusi 2013 dia adalah pengen nyambut Tenso Plus di sini PPD ya Mulia sekali ya, sangat-sangat mulia Tapi kalo ngeliat abis yang satu ini komiknya sangat mulia Kenapa? Kalo dari jauh lo liat tampangnya kayak Bruno Mars Karena namanya dia Jui Purwito ya, orang Jawa Kalo dipanggil Bruno Mars Mas Bruno ya Ini liat dia, Jui Iya, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waduh, tahun baru ya Kayak dia dong nih Tahun baru, casing muka baru Yang putih itu Ini pasti casingnya beli di luar negeri ya Sebelahnya luar negro nih Ternyata hitam bisa nular ya Udah, udah, udah Bercanda mas, bercanda Saya kalo bercanda emang gitu Suka serius Gini Apa? Sebelumnya selamat tahun baru 2013 dong Tepuk tangan dulu dong Iya Ternyata bener kan Ramalan soal kiamat itu gak kejadian Nah, kalo gak percaya nih ya Kalo emang bener kiamat bakal kejadian di tahun 2012 Begitu bulan Desember Itu pasti tanggalnya merah semua Cuti bersama Ini kalo tahun baru Itu paling enak kita Ngumpul sama temen-temen Iya kan Bakar-bakaran Bakar apa nih? Bakar ikan Bakar jagung Bakar rumah Jangan kayak mas yang ini nih Ini mentang-mentang tahun baru Petasan aja di barbecue sama dia Dan gitu mas Petasan kan macem-macem ya Petasan itu harganya variatif Tergantung dari ledakannya Ada yang dibakar gini Cedar Selama tahun baru Itu berarti Belinya mahal Ada yang ledakan kayak gini Cedar Happy New Year Itu pasti belinya di Google Translate Ada lagi yang Petasan modelnya begini ya Cedar Sundul kan Nah itu belinya di Gini nih Kalo tahun baru Itu selain petasan Identik dengan apa lagi? Kalender Trompet Nah kalo kalender yang bagus Begitu digulung Bisa jadi trompet Berarti kalo trompet yang bagus Begitu dibuka Bisa jadi kalender Begitu aja terus ya Ini gua yang Gila apa lu yang sarap ya? Tapi banyak sekali Hal-hal yang udah gua capai Di tahun 2012 Gua kemarin akhirnya Berhasil stand up Di luar kota Gua tampil di balik papan Hal itu yang bikin orang tua gua bangga Karena gua satu-satunya keturunan mereka Yang berhasil Naik pesawat Ini gua pertama kali naik pesawat ya Orang kalo nyampe bandara itu langsung check in Kalo gua gak? Sujud syukur Ya Allah Ini ternyata bandara Soekarno-Hatta kayak gini ya Gua jalan-jalan Di bandara Dari terminal 1C 2C Sampai ke terminal 3C Pantesan ya Bandara gede banget ya Ini dalamnya ada terminal Tapi sorry Begitu gua masuk ke dalam pesawat Itu gua gak norak Gua tetep duduk di kursi Soalnya di lantai dingin Gak kuat gua Ya pas gua duduk ya Gua langsung ngeliat di belakang Ternyata bener ya Penumpang pesawat itu banyak banget Pantesan kenaiknya banyak Cantik-cantik Rocknya segini Udah gitu seragamnya sama lagi Ini pesawat apa restoran Padang? Seragamnya sama Tapi yang paling aneh lagi Kalo setiap gua naik pesawat itu Lu gak akan pernah bisa ngeliat Supirnya dimana? Gak ada supirnya Gua cuman kasihan sama penumpang Yang ada di belakang ya Kalo dia bilang Kiribang, kiribang Gak kedengeran Itu gak ada kedengeran Tapi gua senang sebagai Warga kota Bogor Harapan gua semoga Bogor itu di tahun 2013 Angkotnya bisa berkurang Angkot kota Bogor itu banyak Ini menurut data statistik ya Bener? Ini serius nih ya Catet-catet Jumlah populasi angkot di kota Bogor Itu bisa melebihi jumlah supirnya Gimana Bogor gak sumpah coba Supirnya satu Tapi angkotnya bisa banyak Terminalnya satu Tapi kendaraannya bisa banyak Iya Bener? Padahal wali kotanya satu Tapi istrinya banyak Tunggu tangan buat Juy Bener sih kata Juy tadi Tahun baru itu identik dengan petasan ya Tapi ada yang namanya petasan cabai Tau kan? Kebanyakan ada petasan cabai Gimana kalau ada petasan bawang merah Petasan bawang putih Jadi nasi goreng Kebayang ya Tapi komiknya satu ini Dia memang pedas kecil Kayak cabai rawit Langsung saja kita makan Muakli Aco Selamat malam semuanya Tauan baru temanya ya Kalau misalnya gue ditanya resolusi 2013 Harapan gue Gue tuh pengen tinggi Ya gak apa-apa Kan gue lagi dalam masa pertumbuhan ya Pertumbuhan uban Ubannya diketek lagi Iya Ya gue pengen ya Jadi orang tinggi Karena jadi orang pendek itu Selalu dapat perlakuan diskriminatif ya Dari jaman gue sekolah itu Lo pasti lihat Kalau misalnya di sekolah itu Selalu ada kelompok circle Orang-orang yang keren Biasanya anak basket Iya kan Yang keteknya basah gitu Nah Gue tuh paling susah Gue pengen Gue pengen jadi anak basket gitu Tapi gue selalu ditolak Katanya tingginya kurang Ya kalau gue pikir-pikir Ya iya sih gitu Maksudnya Kalau lo mau jadi Atlet basket Memang lo harus tinggi Ya gimana Lo bisa masukin bola Kalau lo gak nyampe kan Jadi gue masih bisa terima Cuman yang gue gak keterima Ketika gue ditolak Mau ikutan jadi pas kibra Ya gue kan mikir Maksud gue Lo pasang bendera juga gak jinjit Enggak Kenapa harus tinggi gitu Benderanya juga dikeret gitu kan Orang pendek juga bisa Makanya gue mah Zaman dulu Tau diri aja Kalau ditanya Kalau udah gede Mau jadi apa cita-citanya Gue gak pernah jawab jadi pilot Tau diri aja ya Pilot kan harus tinggi ya Kakinya harus panjang katanya Padahal kalau kita naik pesawat Juga jadi bawa pesawat Kita kan gak perlu nginjek kopling Buat apa tinggi-tinggi gitu kan Cuman kalau ditanya harapan terbesar Gue tuh selalu Karena gue tinggal di Tanjung Peduk ya Gue pengen harapan terbesar gue itu Macet udah gak ada di 2013 Minimal berkurang lah Karena bener-bener Kalau di Tanjung Peduk itu Kalau orang bilang 2012 kiamat Alah gue mau di Peduk Tiap hari kiamat Tiap hari kiamat Kalau di Tanjung Peduk itu Apa ya Kalau misalnya Itu menghambat pekerjaan gue Jadi kalau misalnya gue dari sini Dari studio Mau pulang ke Tanjung Peduk Itu nyari taksi Taksi gak ada yang mau Mendingan diikut jihad katanya Males dia ke Tanjung Peduk Gue bingung gitu Kadang-kadang gue kalau naik taksi Gue bohongin supir taksinya Mau kemana mas Kelapa gading gue bilang gitu Sampai depan Kelapa gading Gue pera-pera nelpon Hah lu udah pulang Pak kita terus aja pak gitu Mulai mukanya panik gitu Kemana kita mas gitu Udah jalan aja kayak Dora Nanya mulu Supir taksi kayak Dora Kemana kita Kemana kita Jalan Kadang gue pernah gitu Gue sampe nektasi Gue tanyakan Kenapa sih pak takut gitu Kalau ngantar ke Priuk Wah suka banyak yang malak mas Katanya Emang kayak gimana ciri-cirinya Biasalah bertato gitu Gambar apa tato nya Gue tanya Gak gambar sih tulisan banyak Ah jangan takut itu Baca dulu tulisannya Itu resep kue bolu Resep kue bolu itu Jadi lu kalau ngeliat orang Tatoan gitu ya Tatoan banyak tulisannya Baca dulu Baca itu Itu pasti tepung terigu 200 kg Resep itu resep kue bolu Jangan takut gitu ya Makanya gue pengen banget tuh 2013 udah lah Gak usah ada lagi macet gitu Apalagi macetnya Kalau di Tanjung Priuk ya Itu bukan mobil-mobil biasa Tapi kontainer ya Truk Lu kalau liatin Truk-truk di Priuk itu ya Itu di belakangnya Ada gambar cewek lagi begini nih Terlagi udah fokus-udah fokus Gatuhnya disalib sama truk lain Gambarnya doa ibu gitu Selamat malam saya Haco Thank you Tunggu tangan mau sekali lagi buat Haco Jadi sebenarnya memang banyak cerita di 2012 Di 2013 tentunya banyak harapan Terhadap kita-kita semua disini Nah kira-kira Bakal apa aja yang terjadi Di 2013 nanti Kita akan balik lagi Setelah komersial berikut ini Di channel komedi Battle of Kami Kalo minyak tanah Iya melar Lah kalo ini air kan menciut